Al-Fatihah Ada satu pun yang benar, yang sahih Karena hadis-hadis tanghal itu adalah sesuatu yang La asra lahuh, yang tidak ada asalnya Tidak boleh kita meyakini isinya Terlebih Nur Muhammad S.A.W menyangkut masalah yang gaib Perkara yang gaib tidak boleh dasarkan Kecuali dari Quran dan Sunnah yang sahih Dari hadis yang sahih Termasuk bagaimana kita tahu Bahwa 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi Diciptakan, Allah sudah menetapkan takdir Itu gaib apa tidak? Gaib Tapi wajib kita percaya Karena Allah menjelaskan dalam Quran Nabi S.A.W menerangkan dalam hadis Nabi berkata Hadis-hadisnya sahih riwayat Imam Muslim Allah menciptakan makhluk dan telah menetapkan takdir setiap makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian Kecuali telah tertuslam kitab Sebelum kami menciptakan Alam jagat raya ini Sebelum menciptakan langit dan bumi Padahalika Allah yasir Dan itu mudah bagi Allah Ketika menafsirkan ayat ini Nabi membacakan hadis tadi Menyampaikan hadis tadi Allah menciptakan seluruh makhluk Dan menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Langit dan bumi belum ada Takdirnya sudah ada Perkara gaib apa bukan? Gaib Wajib kita yakini walaupun gaib Sebab ada sandaranya dari Quran dan hadis Ada pun kalau perkara gaib Hanya diceritakan dalam hadis Do'if apalagi palsu Maka tidak boleh untuk kita yakini Termasuk diciptakannya Nur Muhammad Sebelum diciptakannya Alam jagat raya ini Hadisnya La asla lahu Tidak ada asalnya ya Maka tidak boleh kita meyakininya Terima kasih telah menonton!